Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Allah melihatnya dengan sangat sesama Dan mimpi ini kan sudah menjadi kenyataan Kemudian saya mau ada yang menarik untuk dibahas juga Yaitu mimpi Muhammad Qasim pada tengah-tengah November 2021 Dimana di mimpi itu ada orang yang pernah ke Pakistan Lalu kembali lagi ke Pakistan Nah bagaimana? Setelah saya membaca mimpi itu Ini menurut pemahaman saya Pak ya Orang ini adalah Kang Diki Karena kita lihat di bulan Oktober kemarin kan Kang Diki pernah datang Dan setelah Kang Diki kembali Saya dengan Kang Diki bertemu Dimana Kang Diki pernah mengatakan bahwa dia punya rencana lagi nih Untuk ke Pakistan Membuat suatu langkah yang baru lah Nah berselang berapa hari atau berapa minggu Mimpi Muhammad Qasim itu muncul Nah ini seolah-olah bahwa Niatan Kang Diki ini insya Allah Dari daya oleh Allah SWT Kemudian soal Dalam lanjutan mimpi itu kan Menceritakan Jurnalis Orang-orang Pakistan lah Mengambil suatu tindakan untuk Membantu Muhammad Qasim juga Menyebarkan mimpinya Dimana mimpi Muhammad Qasim ini akan tersebor Ke seluruh dunia Dan Muhammad Qasim akan terkenal Setelah Kalau tidak salah Beberapa tahun Berjalan Akhirnya Muhammad Qasim terkenal Dan Saya melakini Mimpi ini benar Dan Oknum Maksudnya Yang memiliki peran Sehingga Mimpi ini tersebar adalah Kang Diki Itu menurut Pemahaman saya Pribadi Allah Alam Kemudian Ini ada yang terbaru juga Dimana Sayyidman Qasim Mengatakan Yaitu Di suatu mimpi Saya melihat Kang Diki Sedang duduk di atas kursi Dan berbicara kepada orang-orang Tentang mimpi-mimpi Dan saya mengatakan Saat ini kita ada di level 3 Sedangkan level 4 Adalah tingkat terakhir Untuk pekerjaan Mengenai penyebaran mimpi-mimpi Dan saya merasa Ketika kalian mulai pindah ke Pakistan Maka saat itu pula Level 4 dimulai Baik Di saat saya mengetahui mimpi ini Artinya Benar Apa Pemahaman saya memahami Mimpi pada 19 November 2021 Bahwa Orang ini Yang berperan ini adalah Kang Diki Dengan melihat mimpi yang terbaru ini Dan ini juga sinkron Dengan mimpi Muhammad Qasim Yang terdahulu Saya lupa Tanggal tahun ini Saya lupa Dimana Ada seseorang ini Dia akan mengumpulkan Orang-orang Dalam satu titik Pada saat dia di tempat itu Mimpi Muhammad Qasim Akan tersebar ke seluruh dunia Dan ini sinkron dengan mimpi Pada 19 November Dan mimpi yang terbaru tersebut Dimana Lebih ditegaskan bahwa Sekarang kita Di level ketiga Apabila Orang-orang pergi ke Pakistan Akan dimulai Level keempat Sesuaikan dengan mimpi yang terdahulu Apabila orang-orang Ngumpul dalam satu titik Ya kan Maka mimpi Qasim Akan tersebar ke seluruh dunia Nah Saya ada cerita menarik dulu Pak Sebenarnya Dulu di tahun 2020 Awal-awal saya Ingat Kang Diki lah Merintis Gaza Dimana Kang Diki Bercerita dengan kami Bahwa dia Tim sukses kan Baik dari Wali kota Gubernur Presiden Alhamdulillah Beliau berhasil Nah Uniknya begini Kang Diki mengatakan Sekarang Kemungkinan Maksudnya Allah ini Menakdirkan beliau Untuk menjadi Tim sukses Presiden seluruh dunia Maksudnya Imam Mahdi Nah Insyaallah Maksud saya Cita-cita Kang Diki ini Akan terwujud Karena saya meyakini Mimpi Ahmad Qasim Adalah mimpi yang benar Nah Jadi Cita-cita dan mimpinya Akan terwujud Insyaallah Terima kasih Bang Indra Kemudian ini ada Mimpi yang kedua Ya Ini Mimpi Mok Qasim ini Yaitu Bermimpi Terdapat pohon Buah di rumah saya Dan hanya berbuah Dua buah saja Lalu saya masuk Ke dalam rumah saya Dan kembali lagi Setelah beberapa waktu Dan saya melihat Buah yang sangat banyak Dan seseorang berkata Allah akan memberimu Rezeki seperti itu Bagaimana ini Bang Indra? Ya Mimpi ini Simbol Takwil Saya pernah Mendengar Salah satu takwilnya itu Yang bermimpi Dan yang dimimpikan Akan sukses Jadi penyiatan mereka itu Tujuan mereka itu akan sukses Itu salah satu takwil dari Seorang ustaz Insyaallah Takwil itu akan Menjadi kenyataan Ya Allah Baik Menda ini Pertanyaan yang Yang ketiga ya Yaitu Dimana Syed Qasim Berwimpi Saya melihat seorang lelaki Usia tua Membangun rumah Yang indah Dan melakukan Gegend empatanian Syed Qasim duduk Di atas atap Bersebelahan Dengan orang tersebut Dan Saya berkata Orang ini mengerjakan Pekerjaannya dengan sangat bagus Dan Syed Qasim Menyakini Orang itu adalah Kang Diki Chandra Dan timnya Bagaimana menurut bang Baik Insyaallah Keyakinan Muhammad Qasim Itu benar Karena keyakinan ini Menurut saya Ini adalah Firasat Firasat muslim itu Biasanya benar Dan kalau kita lihat juga Setiap Keyakinan Muhammad Qasim Dalam Meyakini mimpi-mimpinya Kebanyakan Yang saya ketahui Selalu benar Selalu benar Nah jadi Insyaallah Apa yang diyakini Muhammad Qasim itu Adalah benar Bahwa Kang Diki Dan timnya lah Yang dimasukkan Dalam mimpi itu Kemudian Yang saya ketahui juga Bahwa Memang benar Kang Diki Memiliki rencana Untuk Membangun Apa namanya Ya base camp lah Kalau bahasa kita Di Pakistan Supaya para helpernya Ngumpul Ngumpul di Pakistan Kemudian Kang Diki juga Memang punya rencana Untuk Lahan pertanian Di Pakistan Nah ini Saya sudah mengetahuinya Sebelum Mimpi ini muncul Jadi Mimpi ini Benar Sesuai dengan Realita yang terjadi Sesuai apa yang sedang terjadi Dan Insyaallah Semuanya itu adalah Benar Dan Ini juga Memotivasi kita loh Sebenarnya Untuk Pergi ke Pakistan Untuk berjuang Membangun Islam Menyebarkan mimpi Nah ini adalah Motivasi untuk kita semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton